Banjir yang merendam keopatian Subang terus meluas dan merendam ratusan rumah warga di 12 kecamatan. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, tempat ibadah, hingga kantor polsek pamanukan. Banjir paling parah terjadi di kecamatan pamanukan Subang dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Bahkan banjir juga merendam ruas jalan pantura hingga membuat arus lalu intas lumpuh. Petugas masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap para korban banjir yang terjebak di rumah. Evakuasi sempat menemukan kendala akibat arus banjir yang cukup deras. Kita sekarang sedang mengevakuasi bukan hanya satu kecamatan, paling tidak yang dipamanukan ini kurang lebih 10 unit dari yang ada kita kerahkan karena sebagian ke kecamatan yang lain. Karena air memang cukup deras, sehingga keterbatasan alat dan kendaraan tidak bisa masuk. Melanggapi banjir yang kian parah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi pengungsi korban banjir di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyesalkan ketidaksiapan daerah dalam menangani logistik bagi pengungsi. Dari 20 ribu jiwa yang mengungsi, Denteri Sosial Tri Risma hanya menyiapkan satu dapur umum untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sedang siapkan untuk logistiknya ya, mudah-mudahan bisa segera terdistribusi. Ya, belum siap, tadi belum siap, semua masih di jalan. Nanti kita pantau terus progresnya ya. Selain makanan, para korban banjir kini membutuhkan bantuan berupa selimut, popok bayi, dan pakaian untuk bertahan di lokasi pengungsian. Terima kasih telah menonton!